Pasukan Rusia hingga saat ini masih terus menyerang sejumlah kota di Ukraina. Kemenangan yang tak kunjung tiba membuat sejumlah pihak menyebutkan invasi Rusia telah gagal. Kegagalan militer Rusia tersebut bahkan sampai membuat China terkejut. Hal ini disampaikan Direktur Dinas Intelijen Pusat Amerika Serikat, William Burns. Burns mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina telah mempengaruhi kalkulasi para pemimpin China terkait Taiwan. Seperti diketahui, China dan Taiwan tengah bersih tegang soal pulau otonom yang diklaim oleh Beijing. Maka bukan hal yang mustahil jika suatu saat China akan menyerang Taiwan seperti halnya Rusia terhadap Ukraina. Burns berbicara tentang hal tersebut dalam acara yang digelar Financial Times di Washington pada Sabtu 7 Mei lalu. Ia berujar bahwa pemerintah China terkejut dengan pelawanan sengit Ukraina terhadap invasi Rusia. Beijing juga heran dengan kerugian ekonomi yang ditanggung Rusia akibat peperangan. Presiden China Xi Jinping juga dibuat resah oleh ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan peperangan. Terlepas dari hal tersebut, Burns menyebutkan Beijing sedang melakukan penilaian yang sangat hati-hati atas invasi Rusia-Ukraina. Sebagai informasi, Taiwan saat ini hidup di bawah tekanan invasi dari China. Beijing selalu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang akan direbut kembali suatu hari nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!